Intro Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hibnu Nugroho turut menyoroti penghentian kasus tiktokers Pima Yudo. Hibnu Nugroho menyebut langkah penghentian tersebut sudah tepat. Dilansir dari Tribunews.com selasa 18 April 2023, Hibnu Nugroho menyebut langkah penghentian kasus tersebut sudah tepat lantaran ia tak melihat adanya unsur pidana. Hibnu mengungkapkan Bima hanya menyampaikan kritik atas pembangunan di tanah kelahirannya. Atas hal tersebut, Hibnu berharap pemerintah daerah lebih bijak terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Terlebih, kritik merupakan suatu bentuk evaluasi dari masyarakat dan semestinya sah apabila dilontarkan. Kedati demikian, kritik yang dilontarkan masyarakat tak menggunakan istilah yang mengandung sara. Lanjut, Hibnu menyatakan turut mendukung penghentian kasus Bima Yudo sejak awal. Adapun penghentian kasus Tik Tok Kurs Bima disampaikan oleh Titres Kimsus, Polda Lampung, Kombes Poldoni Arif Praptomo. Arif mengungkapkan penghentian penyelidikan kasus tersebut setelah melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara itu turut memeriksa keterangan enam saksi ahli dan alat bukti. Lalu hasilnya laporan yang dilayangkan Ginda terhadap Bima tak memenuhi unsur pidana.